Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Kali ini gue mau ngebahas real keluaran terbaru dari Daido Tapi gak baru-baru amat sih Yang baru itu disini gear ratio-nya dan size-nya Ya, ini dia Daido Spectre 4000 PS SW dan HS SW Ya, yang kita tahu bahwa Spectre cuma ada 2 ukuran 2000 HS dan 3000 HS Sekarang Daido merilis size 4000 dengan ratio ada pilihannya bro Mau yang PS atau power speed dan HS high speed PS disini kayak PG lah, power gear gitu Jadi dia ratio-nya lebih rendah Sedangkan yang HS atau yang atau HG Dia ratio-nya kencang Jadi kita disini banyak pilihan ya Wah, gue mau mancing jigging nih atau mancing dasaran Kita bisa pakai yang seri PS Atau kita butuh speed yang tinggi buat mancing ikan-ikan Seperti tenggiri, seperti hampala Hampala besar ya Atau menggunakan umpans pun Kita kan perlu ratio yang tinggi Kita bisa pakai yang tipe HS SW Ini gear ratio-nya 5.2 dan ini 6.0 Ya, 6.0 banding 1 Oke bro, kita langsung unboxing aja Ini yang size 4000 PS SW Kita buka Pertama-tama disini ada knob-nya Ya, knob-nya udah round knob Oh iya, nanti gue bakal compare sama yang 2000 HS SW Yang kemarin gue udah nyoba mancing Galatama pake yang ini, HS SW itu Yang 2000 Wah, dia size-nya lebih besar 4000 ini lebih besar Dan yang 4000 HS SW Untuk dipaket pembeliannya sama aja ya Cuma ada reel, handle, dan manual Manual booking aja Itu aja sih, nggak ada popo lagi Ya, kita lihat disini Untuk handle-nya Dia menggunakan aluminium handle Dengan tipe angel Screwin handle Pastinya Dan ini dia Round knob Kedopnya warna gold Seperti ini ya bro Wah Ini round knob Sedangkan yang 2000 dan 3000 itu Tipenya pake EVA Jadi, kalo misalnya buat ikan-ikan kecil sih Ya, enak ya Pake EVA gitu ringan Nah, sedangkan untuk target-target yang lebih besar Kita lebih nyaman pake yang Round knob atau yang besar Seperti ini Jadi, power pass puterannya nih Dapat bro Kalo yang kecil Tempatnya besar Atau reelnya besar Agak gimana gitu Tapi kalo yang reelnya besar Knownnya juga besar Jadi, biar enak Pas kita retrieve Oke, kita pasangkan dulu saja Oke Iya Ya, pertama-tama yang pengen gue bahas adalah Resionya bro Karena kan Yang Spectre udah rilis ya Cuman yang sekarang ini Kita dikasih 2 pilihan PS dan HS Ini yang Mana nih Ini yang PS Kita coba itu dulu resionya Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Lebih dikit Untuk yang PS ini Sekitar 5.2 banding satu Dan yang HS Kita bicara yang enak Loh posinya Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pas ya Ini di enam Poin 0 banding satu Jadi Kita dikasih Dua pilihan Buat mancing jigging Atau dasaran Ini dah Buat mancing casting Oke bro Ini dia Tampilannya Si Dido Spectre 4000 PS Dan 4000 HS Ya Kalau gue perhatiin Sini Untuk Tampilannya Tampilannya Sama saja Sama saja Nggak ada beda Dari size Juga Ukuran ini Nggak ada beda Knopnya Lumium round knob Ini Nggak ada beda Semuanya Sama Cuma Yang bedain Di gear ratio Nya aja Bro Oh iya Disini gue juga Bakal compare Dengan size Yang 2000 Ini 2000 HS S S S S S S S Sedangkan Sekarang Udah Release Yang PS Atau Yang power Speed Ya Untuk yang 2000 Ini udah gue Coba Kemarin Untuk mancing Galatama Dan enak Banget Handle Ini enak Walaupun dipake EVA Ini enak Karena size Serinya Juga kecil Kalau Realnya besar Lebih enak Sih pake Yang Bulet Ya Atau yang Karena Kita butuh Power yang lebih besar Dan cangkraman Juga yang lebih besar Juga Untuk Konsepsi Spectre Ini Dia adalah Lightweight And Rigid Body Gimana caranya Di desain Biar ringan Tapi kuat Yaitu yang pertama Dia menggunakan Bahan Duralumin Di bagian Bodinya Bro Sudah pasti kuat Karena Duralumin Salah satu bahan Yang dipake Untuk Pembuatan pesawat Tapi Grade nya beda ya Jangan disamain Duralumin Yang buat pesawat Sama buat Dado Spectre ini Tapi Sama-sama Menggunakan Duralumin Bro Terus Di bagian rotornya Dia menggunakan Bahan Carbon Carbon Composite Jadi Bodinya Kuat Dan Rotornya Ringan Lightweight And Rigid Body Terus Disini Dia juga Sudah mengklaim Bahwa Sudah Water Resistant Karena Disini Sudah ada Sertifikasi IPX 5 Sebenarnya Ada beberapa Sertifikasi IPX IPX 5 6 7 Kalau 5 Ketiga Fitur 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 Kita Coba Ukur Untuk Knob Knob Ukuran 36 mm Untuk Diameter Round Knob Oke Sekarang Kita Coba Dengar Untuk Bunyi Derak Dengar Nah Bunyi Derak Seperti Ini Cukup Nyari Tapi Volumenya Volumen Standar Untuk Suaranya Suara Nyari Satu Lagi Ini Yang Yang PS Ya Sama 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 Untuk Suara Clicker Ini Sama 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 Kita Coba Buka Dulu Ini Untuk Di Bagian Drag Knob Dia Sudah Pasti Pakai Seal Yang Sudah Ada Grease Dan Untuk Di Bagian Light Clicker Disini Sudah Menggunakan Advanced Clicker System Tapi Yang Bentuknya Kayak Mangkuk Seperti Itu Dan Untuk Di Bagian Drag Washer Sudah Pasti Ini Menggunakan Carbon Tech Drag Washer Menggunakan Tiga Lapis Dan Untuk Di Bagian Liner Ini Sudah Pasti Menggunakan Silk Bolt Bearing Bro Yang Walaupun Satu Tapi Disini Sudah Pakai Silk Bolt Bearing Nah Untuk Spool Bisa Kita Lihat Disini Menggunakan CNC Spool Dengan Warna Gold Dan Abu Abu Terus Untuk Di Bagian Bibir Spool Sepul 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 Untuk Beratnya Disini Yang Tipe HS Di Sekitar 302 Gram Nah Sedangkan Yang Tipe PS Ini Di Sekitar 305 Gram Ya Ada Selisih Sekitar 3 Gram Ya Gue Ngerti Itu Ada Selisih Sekitar 3 Gram Doang Tapi It's Oke Lah Gak Beda Jauh Selisihnya Sedangkan Yang Tertera Di Box Yaitu Di 300 Gram Ya Ada Menceng Menceng Dikit Tidak Terlalu Jauh Menceng Dan Berat Handal Pun Udah Gue Timbang Disini Disekitar 41 Gram Oke Sekarang Kita Ke Bagian Spesifikasi Untuk Speknya Disini Kita Cek Ini Speknya Sama Ya Dengan Tiga Fitur Unggulan Yaitu IPX5 Seal Hot Water Resistant Yang Kedua Aircraft Grade Aluminium Alloy Body Dan Carbon Composite Rotor Itu Dia Adalah Fitur Utama Yang Ditonjolkan Di Daido Spectre Ini Dibekali 7 plus 1 Stainless Steel Ball Bearing Maxitune Drug System Dengan Menggunakan Carbontech Drug Wasser CNC Anodized Aluminium Spool CNC Aluminium Round Knob Stainless Steel Mindshaft Stainless Steel Bile Wire CNC Anodized Aluminium Handle Brush Pinion Gear And Zinc Drive Gear Oke Disini Semuanya Sama Cuman Beda Resionya PS Dan HS Dan Untuk Dan untuk Kapasitas Tali Disini Sama Untuk ukuran 0,3 Yaitu 275 Meter 0,33 225 Meter Dan 0,35 Yaitu 200 Meter Sama Ball Bearing Sama Maksimal Drug Pun Sama Untuk Berat Beda Tadi kita Timbang Yang HS 302 Gram Dan Yang PS 305 Gram Ya Disini Terteranya 300 Gram Oke Dan Yang Ngebedain Kedua Yaitu Gear Ratio Kita Perlu Yang Cepet Pakai HS Perlu Yang Power Atau Buat Kekuatan Biasanya Untuk Macing Jiging Atau Dasaran Kita Pakai Yang PS Atau Power Speed Di 5.2 Dan HS Di 6.0 Bandung 1 Oke Peruntanya Untuk Si Daido Spectre Ini Untuk Harganya Gak Beda Beda Jauh Dengan Spectre Yang Lama Yang Size 2000 Cuman Kalau Ini Lebih Mahal Sedikit Karena Size Berbeda Ini Size 4000 Dan Ada Sedikit Upgrade Di Bagian Note Untuk Gear Ratio Tersedia Yang HS Dan PS Ya Kalau Misalnya Bermedat Dengan Si Daido Spectre Ini Pastinya Pembelian Udah Gue Cantumin Di kolom Deskrim Oke Semoga Paling Segitu Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lu Bisa Referensi Dari Real Joran Atau Banda Bisa Cek Di Video Gue Seluruhnya Jangan 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 Lupa Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Sampai